Komitmen untuk profesional serta memberikan pelayanan terbaik terus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Kabupaten Pasurwa. Semangat ini diwujudkan dengan penambahan fasilitas layanan rumah sakit yakni pelayanan hemodialisis. Pengembangan pelayanan hemodialisis RSU Dibangil ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Pasurwan Irsad Yusuf pada kehamisian. Peresmian ini dihadiri sejumlah kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasurwan hingga perwakilan rumah sakit swasta di kota dan Kabupaten Pasurwan. Menurut Direktur RSU Dibangil Dr. Arma Rosalina, pelayanan hemodialisis sudah beroperasi sejak 4 April 2016 silam dengan hanya memiliki 9 mesin saja. Namun semakin banyaknya kebutuhan masyarakat ditambah daftar antrian yang semakin panjang, maka pihak RSU Dibangil mendapatkan mesin baru hingga berjumlah 36 unit. Unik hemodialisis RSU Dibangil mulai beroperasional tanggal 4 April 2016 berdasarkan selanjutnya penyelenggaraan inti hemodialisis nomor 44514044052 hari 2016 dengan kapasitas mesin sebanyak 9 unit. Berdasarkan kasir-kasir kritis tadi, kebutuhan layanan hemodialisis semakin meningkat dengan tingginya daftar antrian pasien yang membutuhkan hemodialisis. Untuk itulah, RSU Dibangil berupaya untuk menambah kapasitas layanan hemodialisisnya. Atas alahat dan hubungan Bapak Bupati berserta dengan jajarannya, maka pada tahun 2020 sesuai log-like pengembangan pelayanan, RSU Dibangil berproses untuk menambah kapasitas layanan menjadi 36 unit. Sementara itu, Bupati Pasturuan Ipsat Yusuf menegaskan bahwa penambahan jumlah mesin hemodialisis harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, ia meminta agar para perawat RSU Dibangil bisa diikutkan pelatihan di Malang atau di Surabaya. Karena akan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM-nya dari 36 ini dengan bahwa kita mampu mengoperasionalkan 20 karena kapasitas SDM-nya masih terbatas. Ya, sehingga tadi sudah kita tegankan ke RSU Direktur, pendapat pengawas, segera-segera menghidupkan para perawat, betul ini ya, tingkatkan kapasitasnya dan bisa melayani ini. Sekarang masih 8 yang sudah terlatih, jadi diharapkan ada 16 yang terlatih juga bisa mengoperasionalkan 36 persen. Harapan untuk layanan rumah sakit Bang Isindir, Pak, kedepannya, Pak? Ya, saya berharap menjadi betul-betul rumah sakit di BG yang dia sesuai dengan tagline-nya. Tagline-nya apa, Bu? Peduli dan berkualitas pelayanan. Peduli dan berkualitas pelayanan. Peduli dan berkualitas pelayanan. Jadi peduli dan berkualitas pelayanan itu. Perlu diketahui, hemodialisa atau hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh penggidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan optimal. Pada dasarnya, tubuh manusia mampu mencuci darah secara otomatis, tapi bila terjadi masalah pada ginjal, maka kondisinya akan lain lagi. Tim Liputan, Kominfo Kabupaten Pasurwa, melaporkan. Tim Liputan, Kominfo Kabupaten Pasurwa, melaporkan.